Intro Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vrian Kali ini gue akan mampaikan kembali berita transfer dan berita bola dari sepak bola eropat terbaru Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya Berita pertama yaitu, setelah setahun lebih, Emi tumbang juga di kandang lawan Manchester United tak cuma tersingkir dari PLFE Tapi, catatan yang terkalahkan di kandang lawan pada Ajung Domestik selama setahun lebih, putus sudah Emi meladiki Leicester City pada laga perubahan final di King Power Stadium, Senin di negeri tadi Emi dihasil lebih diinggulkan karena moral lagi bagus selesai keluarga ke perubahan final di Eropa beberapa hari lalu Maka dari itu, Emi dengan catatan pertemuan yang menjadi dominan dari Leicester seharusnya bisa mengatakan lawannya dengan mudah Tapi faktanya, Emi masih sulit mengimbangi permainan Leicester Meski menggul 52% ball possession, Emi cuma bikin 9 attempts dengan 5 on goal Sementara Leicester bikin 5 attempts on goal, dan total 11 attempts Kekalaman ini jadi yang pertama didapat Emi dari Leicester dalam 14 pertemuan terakhirnya Sejak takut 35 pada September 2014 Hasilnya juga meladiki kesucian Emi di kandang lawan di Ajung Domestik selama setahun lebih Sebelum takut dari Leicester, Emi sudah mati 30 pertandingan tandang di silat kompetisi domestik tanpa kekalahan Terakhir yang bertumbang adalah saat kalah 0-2 dari Liverpool pada Januari 2020 di Liga Berita selanjutnya itu, hari buruknya Juventus Juventus siap betul, lagi mau berusaha mendekati puncak semen seri A, malah dikalkan Beniovento Andrea Pirro menyebut, ini hari buruknya Juventus Pada lanjutan 3 Italia yang dilatih di Alian Stadion minggu malam Juventus tampil dominan dan menguasai 73 persen penguasaan dari membuat 21 peluang 7 diantaranya merupakan tembakan ke arah gawang Beniovento hanya mempaskan 1 attempts on goal yang merujung gol Adaf Gaits pada menit ke-69 Skor tersebut bertahan hingga akhir laga Alhasil, Juventus tahan di posisi ketiga ke-7 di Jaitalia Dengan 55 poin dari 27 laga Tisi 10 poin dari terminal yang tidak bertanding akhir pekan ini Ini lahir yang buruk dalam segala hal Dengan sikap kami, kesalahan teknis, dan semuanya Ketika Anda bermain seperti ini, Anda bisa kalah Kami saat ingin memenangkan pertandingan Tetapi juga tahu, bahwa laga ini menjadi pertandingan yang sulit Beniovento terorganisir dan baik dengan garis pertahanan ketat Berita selanjutnya yaitu Selamat Messi, kini resmi pecahkan rekor penampilan Xavi di Barcelona Superstar Barcelona, Tulena Messi berhasil pecahkan rekor penampilan Xavi Di agama Oral Sociedad, Senin, Dini hari tadi Messi sebelumnya sudah berhasil menyamai rekor penampilan Xavi di Barcelona Sekitar sepekan yang lalu Saat itu, Barca bermenuawah Nuesca Messi resmi mencatatkan 367 penampilan bersama Barca Kini setampilan Xavi di Sosiedad Ia resmi mencatatkan 398 laga bersama Barca Messi pun menjadi pemain dan juga penampilan terbanyak di sepanjang sejarah Barcelona Lianak Messi membuat penampilan yang ke-768 untuk Barca di semua kompetisi Menjadi pemain dan penampilan terbanyak untuk klub bersejarah Memang adil bahwa pemain terbaik dalam sejarah adalah orang paling sering bermain dengan kostum Barca Merupakan suatu kermatan bahwa pemain terbaik di dunia Dan bagi saya, dalam sejarah, adalah orang yang menampaui saya Leo seperti itu, ia tidak dapat diatasi Anda tidak dapat bersaing dengannya, karena ia selalu menang Berita selanjutnya itu, kontrak David Alaba dan Real Madrid sangat menjiurkan Beberapa hari yang lalu, David Alaba sempat mengumumkan bahwa dirinya tidak akan mempanjang kontrak dan bayar muncan setelah musim panas nanti Santak, hal itu membuat namanya melalui dikaitkan beberapa raksasa Eropa Masih kabar terakhir yang diketahui lebih contoh berabu ke Santiago Bernabeu Sebuah media lokal bahkan mengklaim, jika bagian sosial itu sudah sangat dekat dengan proses kemindahannya Jika memang inginkan Alaba adalah bonus besar, mungkin tidaklah berdebihan Bahkan sang bag mengakui bahwa mati tak perlu membelinya dengan harga mahal Adapun bonus yang diberikan akan mencapai 20 juta euro Yang kabarnya bakal langsung dibagikan untuk Alaba sendiri, ayahnya, dan juga Pini Zafi, yang menjadi sang agen Berita selanjutnya itu, pilihan Liverpool, Jorginio Wijnaldum, ncapai sepakatan prakontrak dengan Barcelona Gelangan Liverpool, Jorginio Wijnaldum bersiap untuk bergabung ke Barcelona di musim panas mendatang Setelah mencapai prakontrak dan resasa, katalan itu Demikian diungkap The Times Kontrak Wijnaldum berakhir pada Juni mendatang dan mencuat laporan bahwa gelangan Belanda itu Telah mencetujui prakontrak keperdapat ke Barcelona di musim panas nanti Dan yang bersangkutan baru-baru ini tasungkan menyuarakan keinginannya untuk kaki dari Merseid Bukan rasa lagi jika sang pemain kerap kali mengucapkan bahwa Barca adalah kepimpinannya Wijnaldum bisa bersebut dalam perjalanan untuk reuni dengan mantan bosnya di timas Belanda, yaitu Ronald Koeman Berita selanjutnya itu Bila Emu tertarik merekot Neto di musim panas nanti Emu bersedia membeli 50 juta poster ring Ditambah bonus Neto sendiri pernah dicampakkan Emu pada tahun 2016 lalu Ketika itu, Emu tak jadi merekotnya Masih telah memberikan tria di karyakitan saat Neto masih membela Sporting Beraga Tak disangka setelah ditolak Emu Perkembangan Neto terus melesat Neto juga sudah dipanggil membela timas Portugal senior Emu bersaing dari fans sekolah mereka yaitu City yang juga dikabarkan Tertarik pada bakat Neto Berita selanjutnya itu Arsenal memiliki kesempatan mendapatkan pemain berpotensi ini Lucas Vazquez menjadi salah satu nama pemain yang sudah cukup lama membela Real Madrid Dan kini, Yesus semakin dekat pada masa akhir kontraknya Yang hanya akan berlangsung di selesai musim panas nanti Namun sampai saat ini Masih belum ada kabar kelanjutan soal kontraknya itu Padahal diketahui Madrid saat ini memperpanjang kontrak pemainnya itu Sementara itu kabar lain juga mengklaim Buat Vazquez telah menolak tawaran dari Los Blancos Dan kondisi ini napakah akan dimanfaatkan oleh Arsenal Menurut media setempat Penolakan kontrak itu dikarenakan menjeman di Santiago Bernabéu Hanya majukan perpanjang kontrak hingga 3 tahun mendatang Sedangkan sampelnya sendiri menyenangkan setianya Kontrak untuk 4 tahun ke depan Kondisi itulah yang berusaha agen melalui menawarkan kainnya itu ke Landa Dutara Dan kabar baiknya Kini kedua pihak digabarkan telah melakukan legislasi untuk Vazquez Berita selanjutnya itu Minan siapa pemenangkan Tomori dan cara apapun Menurut pemerintahan dari laga Zeta Dialog Sport Orosaneri bertekad mengaktifkan kosong pembelian yang mereka miliki Terhadap Tomori Meskipun Besarnya tebusan disepakati dengan The Blues Terbilang sangat tinggi di angka 28 juta euro Beg 23 tahun itu dipandang sebagai pengantin potensi perkembangan yang besar Sehingga ia merupakan profit sempurna Bagi proyek Elias Management dan CEO Ivan Gajidis Minan mungkin akan berupaya mendapatkan diskon dari Chelsea Untuk tebusan yang harus mereka bayar Namun seperti yang kita tahu bersama Tak mudah beregonstrasi dalam Marina Granot Calia Lantarnya Seri tidak bersedia memberikan potong harga Di situasi-situasi semacam ini Pak Al-Malini yang menikmati masyarakat Tentunya juga melakukan segala hal yang mungkin untuk merutangkan Tomori di musim depan Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya Terima kasih semuanya Salam olahraga Terima kasih kerana menonton!